saya akan mereview pupuk NPK Mutiara 161616 dari perusahaan Meroke Tetap Jaya disini kawan-kawan bisa melihat yang akan saya review ini yaitu kemasan 1 kg kalau untuk harganya di daerah saya yaitu 12.000 rupiah dalam 1 kg dan kemasannya ada yang 50 kg juga tapi kalau yang ini yang saya review 1 kg baik disini kita akan melihat apakah ada unsur hara lain selain NPK ataukah hanya unsur hara NPK saja yang ada di dalam NPK 1616 ini biasanya kalau pupuk NPK dari perusahaan lain itu juga ada tambahan kandungan unsur hara mikronya seperti boron maupun zinc maupun molybdenum maupun magnesium tapi kalau disini kawan-kawan juga bisa lihat ternyata hanya unsur hara makros saja yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium nah artinya dengan nitrogen dan fosfor kalium yang seimbang pupuk ini artinya pupuk yang seimbang untuk tanaman fase vegetatif atau fase pertumbuhan nah untuk cara aplikasi kawan-kawan bisa digunakan dengan cara di kocor maupun di tajuk atau ditabur nah selain untuk pupuk susulan pupuk NPK ini juga bisa digunakan untuk pupuk dasaran seperti itu disini saya akan menjelaskan sedikit tentang kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang pertama saya akan menjelaskan kandungan nitrogen yang mana nitrogen ini berfungsi untuk pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan kita menggunakan nitrogen nah nitrogen selain untuk pertumbuhan fungsinya yaitu untuk pembuatan zat hijau daun atau klorofil daun selain itu juga untuk mempercepat laju fotosintesis yaitu fungsi daripada nitrogen apabila kekurangan unsur hara nitrogen maka tanaman ditandai dengan adanya daun-daun berwarna kuning dan tanaman itu pertumbuhannya juga terganggu atau tumbuhannya itu kerdil tanamannya itulah kekurangan unsur hara nitrogen nah unsur hara nitrogen ini disini yaitu unsur haranya yaitu nitrat yang mana nitrat ini bisa diserap langsung oleh tanaman seperti itu nah disini ada fosfat atau fosfor yaitu dengan P2O5 fosfor ini berfungsi untuk pembentukan bunga dan bakal buah yaitu fosfor selain berfungsi untuk pembentukan bunga dan bakal buah fosfor juga ini membantu untuk pembelahan sel pembelahan sel batang tanaman nah selain itu juga untuk memperkuat tanaman agar tidak mudah roboh atau memperkuat batang tanaman agar tidak mudah roboh seperti di tanaman cabai dan tanaman tomat atau tanaman yang lain atau tanaman padi nah selain untuk memperkuat batang tanaman fungsi fosfor juga yaitu untuk mempercepat pembentukan akar-akar baru atau akar serabut baru akar tanaman yang mana akar-akar ini berfungsi untuk bisa menyerap unsur-unsur hara yang lain yang ada di dalam tanah agar tanaman bisa tumbuh dengan normal itu fungsi fosfor nah selain itu juga ada kalium dengan kandungan 16% yaitu K2O kalium ini berfungsi untuk pembesaran buah dan pengisian buah selain untuk pembesaran buah dan pengisian buah kalium juga ini membantu mencegah mencegah agar tidak terjadinya kerontokan bunga dan bakal buah selain itu juga fungsi kalium itu untuk menjadikan tanaman ini lebih sehat dan lebih kuat terhadap serangan jamur maupun serangan penyakit seperti jamur antraknosa atau jamur fusarium atau kena bakteri yang memang tidak menguntungkan bagi para petani seperti itu ya selain itu unsur kalium juga ini membantu agar tanaman ini tidak mudah stres ketika memang kekurangan air seperti itu ya jadi bukan hanya saja untuk pembesaran tapi membantu agar menyesuaikan di kondisi di lapangan seperti itu itu unsur kalium nah dengan unsur hara yang seimbang 16-16 ini pupuk ini baiknya yaitu digunakan ketika di fase vegetatif atau fase pertumbuhan seperti itu yang mana nitroginya ini bisa untuk pertumbuhan percepatan pertumbuhan tanaman pospornya ini membantu untuk pembentukan akar-akar baru agar tanaman ini lebih kuat dan kaliumnya juga membantu agar nanti ketika tanaman ini sudah mulai berbunga agar bunga dan bakal buah ini tidak mudah rontok seperti itu nah agar kawan-kawan petani tidak penasaran disini saya sudah membuka ya saya sudah membuka pupuknya agar petani tidak penasaran disini petani bisa melihat warna pupuknya seperti apa dan bentuk pupuknya juga seperti apa nah saya juga akan testimoni seperti apa sih kelarutan pupuk pupuk NPK 16-16 ini apakah tepat larut atau tidak nah setelah kita campurkan dengan air maka air tersebut akan berubah warnanya seperti apa untuk kawan-kawan bisa lihat ternyata pupuk NPK 16-16 dari Meroke ini eh dari Meroke dari ya Meroke Tetap Jaya ini warnanya warna biru berbentuk granul ya bulat kecil-kecil seperti itu warnanya biru bentuknya granul nah saya akan mencoba untuk larutannya ketika dicampur dengan air seperti apa bisa kita lihat nah disini kawan-kawan bisa lihat ternyata pupuk NPK 16-16 dari perusahaan Meroke Tetap Jaya ini sangat mudah larut dengan air nah ini apabila kita kocorkan kita seperti ini kita tambahkan air nah untuk dosisnya kalau untuk 1 drum 200 liter air kita biasanya saya gunakan untuk fase pertumban itu 1,5 kg sampai 2,5 kg kita melihat kondisi di lapangan ya tanaman seperti apa nah kalau untuk spray apa disemprot saya sarankan kalau bisa jangan digunakan untuk dispray ya atau disemprotkan ke tanaman karena ini cara penggunaannya yaitu dikocor, ditajuk maupun untuk pupuk dasaran dikebarkan gitu seperti itu oke apabila video saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan silakan di like dan di subscribe channelnya nah apabila untuk kawan-kawan petani yang memang belum jelas tentang kandungan unsur hara bisa dipertanyakan di komentar di kolom komentar oke sekian video dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati